Oke, baik Bapak Desa, terima kasih atas pertemuan kita di kantor desa. Bapak Desa, ini kan dalam rangka susun sasi dari pertanahan ya. Coba sebutkan apa-apa tadi yang di jenis sas. Ya, yang pertama tadi itu tanah yang nanti diukur ialah tanah yang sudah ada surat pelepasan dari desa. Dan kalau tanah itu tidak punya surat pelepasan dari desa, maka mereka tidak akan ukur. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nanti masih ada pelatihan secara kursus untuk tiga orang dari desa ini. Secara kursus mereka akan dilatih bagaimana mendata jumlah bidang, lalu siapa-siapa mereka yang akan diukur. Lalu dari desa sendiri, Bapak Desa dengan aparat-aparat desa, apakah sudah ada kesepakatan untuk pengukuran tanah ke depan? Maksudnya, ada berapa bidang? Ya, yang pertama, bicara soal kesepakatan, sudah lama kami sepakat. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah bidang yang sudah kami datang dan sudah masuk ke dinas itu ada 533 bidang yang sudah masuk di situ. Dan justru itulah surat yang sudah masuk ke mereka, lalu hari ini mereka datang untuk menindaklanjuti surat yang masuk ke sana. Ini dalam rangka program apa, Bapak Desa? Program dari pertanahan sendiri. Artinya program untuk penerbitan sertifikat tanah. Dari jumlah yang diajukan, apakah sudah bisa diakumdir atau masih ada ketambahan untuk pengajuan? Bisa saja ada pengurangan. Karena begini, sesuai penjelasan tadi, bahwa tanah yang sudah punya sertifikat itu tersendiri dia. Sedangkan tanah yang belum punya sertifikat itu murni, maka itu yang masuk dalam pengukuran nanti. Maka saya bilang, ya bisa saja ada pengurangan dari jumlah yang sudah masuk itu. Lalu masih kira-kira masih ada ketambahan yang diajukan oleh pemerintah desa atau pemerintah desa sendiri? Jadi, ada harapan besar, ada kemungkinan besar bahwa akan tertambah. 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 Karena setelah lima tinggi-tinggi bidang itu masuk ke sana, masih ada lagi yang saya buat macam tadi itu ketambahan nanti. Terkait tentang surat penyerahan, apakah kalau misalnya ada surat penyerahan, nanti ada yang membatalkan, kira-kira Bapak Desa? Bagaimana? Membatalkan. Respon, Bapak Desa. Kalau surat, sudah ada surat pelepas sendar desa, lalu ketika mereka jalankan pengukuran, lalu ada yang tegur, ada yang tahan, maka dalam surat itu sudah dinyatakan memang. Artinya, jika dikembalai timul persoalan akibat ini, maka dia akan berhadapan dengan hubung dalam surat penyataan itu. Maka dengan demikian, ya pemerintah terjalan terus sesuai bunyi suratnya ini. Begitu. Dalam apa, selama ini dalam pemerintahan Bapak Desa, kan baru beberapa tahun, apakah sudah ada terjadi gejolak soal tanah-tanah di sini? Ya, sudah ada, tetapi sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Betul sudah ada, sudah diselesaikan. Lalu, untuk menghadapi gedepannya ini, Bapak Desa, dalam merangkap pengukuran tanah, apa-apa yang trik Bapak Desa lakukan untuk menyampaikan kepada masyarakat? Sehingga tidak terjadi komplikasi. Ya, saya selalu tegaskan, baik dalam rapat di kantor maupun di kampung-kampung ketika saya buat surat, bahwa usahakan tanah ini, status kepemilikan tanah menjadi jelas, artinya usahakan supaya ada surat pelepasan dari desa. Ini yang penting. Dan ini intinya juga. Kalau tanah itu tidak punya, tidak ada surat pelepasan dari desa, maka tanah ini tidak akan dikumpulkan. Dan itu sudah seringkali saya tegaskan kepada masyarakat, baik di sini maupun di kampung-kampung. Dan trik-trik inilah yang kami akan pegang bersama seluruh aparat saya. Oke, Pak Bapak Desa. Terima kasih banyak. Terima kasih.